Intro Acara ini didukung oleh Desa Pay Cashless-nya kerabat desa Indonesia Sebuah aplikasi pembayaran online Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa Untuk aplikasi Desa Pay, segera Apa hal-hal penting dalam membangun generasi muda tentang anti-korupsi ini, Pak Irman? Baik, makasih Pak Suryo, pertanyaan yang sangat baik ini Ini juga merupakan satu hal yang saya sering sampaikan ketika saya menjadi pembicara pada kegiatan-kegiatan yang mengambil tema tentang korupsi Saya sampaikan bahwa korupsi itu tidak bisa dilaksanakan hanya dengan undang-undang 3199 atau 22001 tentang tindak pidana korupsi Atau tentang hukuman pembentukan KPK Kemudian pembentuk ada satgas anti-korupsi di kejaksaan atau di kepolitisian Itu tidak cukup, kalau menurut saya Yang benar, kalau perlu kita garis bawah Bahwa pendidikan korupsi itu, anti-korupsi itu harus kita mulai dari keluarga Tanpa kita mulai dari keluarga, itu tidak bisa Karena apa? Sebagai contoh misalnya Saya ingat orang tua saya, almarhum, ayah saya, alfatiha untuk ayah saya Jadi ketika saya jadi danyon, kemudian saya beli mobil pertama, Innova Waktu itu saya beli mobil pertama, terus saya bawalah dari showroom, saya kasih lihat orang tua Itu orang tua saya malah bukan bangga, malah bertanya-tanya Irman, kok dapat dari mana uang baru jadi danyon kok? Terus kemudian sudah punya mobil Innova seperti ini Saya bilang, ayah kan saya kan tugas-penugasan operasi sudah beberapa kali Kemudian saya tabung Penugasan luar negeri sudah beberapa kali Kemudian saya tabung ya, kemudian ada rejeki tambahan pada saya jadi danyon Tapi kamu nggak ngambil uangnya anggota ya? Nggak, saya nggak sama sekali, saya pisahkan uangnya anggota itu dari kasirok yang memang hak saya Tidak saya apa, sama sekali benar ini halal lah untuk beli itu Akhirnya ayah saya sempat cek-cek lah beberapa lama, tanya-tanya, terus sampai menyatakan Ayah orang tua itu nggak bangga kalau kamu punya mobil, punya rumah, nggak bangga Yang ayah bangga itu kalau kamu menjadi orang yang mencari harta yang halal dan berkah Nah itu akhirnya terpatri dalam diri saya bahwa apapun yang saya akan tonjolkan kepada orang tua Kasih lihat kepada orang tua, saya harus berkaca dulu, ini benar nggak yang saya dapat? Akhirnya saya tidak ingin berkeinginan mendapatkan sesuatu yang banyak Ya pokoknya yang penting berkah lah, ada rejeki itu berkah Alhamdulillah Daripada saya harus mengejar sampai setengah mati kemudian mendapatkan harta yang banyak Nah itu penting Pak Suryo, Pak Gatun Jadi kalau misalnya orang tuanya, anaknya baru pegawai apa terus dapat sesuatu Orang tuanya bangga, senang, padahal kalau diukur itu tidak sesuai dengan pendapatannya Itu akan menjadi tolak ukur bagi keluarga-keluarga yang lain Bahwa keberhasilan itu dilihat dari materi, dilihat dari kekayaannya, dari rumahnya, dari mobilnya Itu akan terus sampai kapanpun korupsi nggak akan pernah berakhir Sebagai contoh misalnya, orang yang sudah masuk bui kurungan, ditangkap KPK Tapi masih kelihatan, masih kaya raya Masih menganggap di masyarakat memiliki serata yang tinggi Kapan kita pernah menyelesaikan masalah korupsi ini kalau itu tidak dimulai dari keluarga? Dan juga kepada para pemerintah, pemimpin Itu harus tahu bahwa jangan sampai keberhasilan itu dinilai dengan hartanya Dinilai dengan rumahnya, dinilai dengan mobil yang dipakai Kalau itu terjadi, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah korupsi ini Pak Jadi harus kembali dari keluarga Pak Dari keluarga dan pemimpin yang harus menjadi contoh Dari diri sendiri, keluarga Jadi Pak Irman ini selalu menekankan, selalu memulai dari diri sendiri dan keluarga Saya amati dari tadi, selalu mengutamakan keluarga Pak Irman Apapun ya, korupsi ini Termasuk korupsi Pak Acara ini didukung oleh Desa Pay Cashless-nya kerabat desa Indonesia Sebuah aplikasi pembayaran online Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa Untuk aplikasi Desa Pay, segera